Karena fitur ini sangat membantu, terutama buat teman-teman seller yang ingin menjual produknya lebih banyak dalam satu transaksi. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Serita Om Botak. Channel ini akan membahas tips dan trik yang akan membantu kamu untuk berjualan online di marketplace. Nah hari ini kita spesial banget ya, kita ada di kantor Tokopedia, ya keren banget. Dan kita mau kasih kamu tur ya singkat kantor Tokopedia itu seperti apa. Nah di video ini kita akan bahas fitur-fitur terbaru dari Tokopedia yang kamu belum tahu. Nah fitur-fitur apa ini jangan lupa untuk nonton sampai selesai, karena di sini kita akan bantu kamu untuk mempelajari fitur-fitur tersebut, terutama untuk membantu meningkatkan penjualan kamu. Nah buat teman-teman yang belum jadi Botakers, ayo subscribe channel Serita Om Botak, kita juga ada di TikTok, di Instagram, pastinya membawa konten-konten menarik buat Botakers. Nah fitur pertama yang memang kamu belum tahu adalah fitur paket bundling. Nah di sini siapa yang sudah mencoba fitur paket bundling ini? Karena fitur ini sangat membantu, terutama buat teman-teman seller yang ingin menjual produknya lebih banyak dalam satu transaksi. Nah kita tahu bebas ongkir di Tokopedia itu minimalnya kan 50 ribu, ya kan? Nah kadang-kadang dari pembeli itu sering kesulitan untuk nambah-nambah produk supaya bisa memenuhi ya, minimum bebas ongkir itu. Karena kan kalau memang masih di bawah 50 ribu kan sayang. Nah di sini kita bisa membantu mereka, supaya ketika mereka belanja itu bisa minimal 50 ribu atau bahkan lebih, ya kan? Semakin banyak semakin bagus. Nah Tokopedia memberikan fitur ini untuk membantu kita dan juga buat teman-teman yang ingin berjual produk secara grosir. Sehingga ketika beli lebih dari satu, harganya lebih hemat. Nah ini ada namanya fitur paket diskon, ya ini saya bacakan ya. Jadi paket diskon ini kita bisa menjual satu jenis produk dalam jumlah banyak, ya. Dengan minimum pembelian, misalnya beli tiga baru dapat diskon. Ini sangat helpful banget ya, terutama teman-teman memang yang ingin ya sekali jualan, ya jangan cuma satu belinya. Tapi tiga, lima, ya atau sepuluh. Nah ini helpful ya, karena nanti diskonnya akan langsung muncul, tinggal diklik. Nah yang kedua dari paket bundling ini adalah bundling. Di mana bundling ini kita bisa menjual maksimal tiga produk, ya maksimal tiga produk A, B, dan C. Nah seller bisa menambahkan diskon hingga 99 persen. Untuk produk-produknya ada dalam bundling. Tapi ini bisa dipilih, mau salah satunya diskon, atau ada bisa harga paketan diskon, ya. Tutorialnya akan kita berikan setelah ini. Oke botaker, sekarang om botak akan menunjukkan bagaimana cara membuat paket diskon dan paket bundling di seller center Tokopedia. Nah perbedaannya sekali lagi, paket diskon itu untuk mengajak pembeli belanja dengan diskon spesial melalui paket dari produk yang sama. Jadi beli dua harganya jadi lebih murah berapa, beli tiga jadi berapa. Ini bisa dua step ya, dua stage ya. Kalau paket bundling, kita bisa memasukkan, membandle dua atau maksimal tiga produk dengan harga yang lebih hemat dalam satu paket. Jadi dulu itu kita harus membuat iklan khusus untuk bundling. Sekarang tidak perlu, ya. Tinggal kita menggunakan fitur terbaru ini. Pokoknya fitur ini tuh keren banget, memang menjawab kebutuhan seller. Nah, kita coba di paket diskon terlebih dahulu. Di sini ada di sini ya, iklan promosi, lalu paket bundling. Kita tinggal klik buat paket. Lalu atur periodenya. Nah biasanya Om Botak itu kosongkan aja ya, berakhirnya paket. Jadi kita simpan saja. Jadi tidak ada tanggal akhir. Pokoknya kita jual sampai habis. Bis, 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 bis. Nah, karena ini ada toko kesehatan. Kita yang memilih-milih ya, ada produk yang memang dari Om Botak ini kita mau coba untuk jual lebih banyak. Yaitu ini. Ada produk Softlens. Softlens dari Korea. Mereknya Holy Cat. Ini Softlens bagus sekali. Guys ya. Nah, ini apabila produknya ada variasinya, kita perlu klik ya. Memilih semua variasi. Nah, ini teman-teman apakah sudah menggunakan fitur variasi di Tokopedia ya. Karena fitur ini memang relatif lebih baru dibandingkan dengan marketplace lainnya. Ya, tapi ini udah cukup nyaman ya. Variasinya udah cukup banyak. Di sini kita pilih semuanya. Harga normal dari produk ini adalah 200 ribu. Nah, di kiri atas diberikan ya kolom. Kita bisa mengisi kalau beli 2, diskon 10%. Lalu kita tinggal klik tambah paket di sini. Beli 3, diskon 15. Jadi, menarik ya. Beli 2, diskon 10. Beli 3, diskon 15. Jadi, ini harga normal 200. Beli 2, jadi 1 ini 180. Beli 3, 1 ini 170. Ini menarik orang untuk beli lebih banyak. Baik. Kalau sudah oke, tinggal kita simpan pengaturan. Lalu, buat ya. Paket Holy Cat. Ini adalah nama brandnya. Lalu kita klik simpan pengaturan. Dan kalau sudah oke, semuanya udah sesuai. Tinggal klik buat paket. Nah, paket ini akan aktif sekitar 8 menit dari sekarang. Oke, ya. Kalau sudah berhasil, ini akan ditulis ini mendatang 7 menit 48 detik. Sekitar 8 menit dari sekarang. Baik. Apabila memang ada sesuatu yang kurang tepat, tinggal kita klik batalkan di sini. Oke. Sudah cukup jelas ya. Nah, berikutnya, Om Bota akan menunjukkan cara membuat paket bundling. Nah, paket bundling ini berbeda karena kita bundling beberapa produk. Ya, sama. Di sini tinggal klik buat paket. Lalu atur periode paket. Di sini kita set tanpa tanggal berakhir ya. Mulanya sekarang. Nah, ini kita pakai produk yang sama. Ya, ini hanya untuk sebagai mencontohkan ya. Ini kalau variannya memang teman-teman mau pilih semua, masukkan saja semua di sini. Ya, saya tidak akan pilih semuanya di sini. Kita masukkan. Nah, apabila sudah memilih produk pertama, kita harus memilih produk lainnya. Kita akan memilih cairan. Cairan pembersih soft lens. Tadi kan soft lens-nya ya. Soft lens-nya ya. Soft lens-nya ya. Ini cairan soft lens-nya Renu. Ya, teman-teman. Kalau memang mau beli cairan soft lens dan soft lens-nya boleh nih. Di tokonya Omedic, di Tokopedia, ada Shopee juga ada. Baik. Nah, di sini tinggal kita centang semuanya. Lalu kita bisa memberikan diskon di sini 10%. Lalu terapkan. Ya, nanti ini semua variasinya sudah dikenakan diskon ya. Karena tadi kita pilih. Dipilih. Pilih ubah info produknya sekaligus. Ya, kalau sudah oke, harga produknya harusnya Rp290.000. Karena ini Rp200.000, ini Rp90.000. Jadi di sini tertera-tertera. Kalau beli paket, harganya Rp261.000. Diskonnya Rp29.000 ya. Baik. Kita lengkapi nama paketnya. Paket hemat. Hmm. Pahe. Dan klik simpan dan klik buat paket. Dan paketnya akan aktif 8 menit lagi. Ya. Tapi ini ada tombol error. Sepertinya ini salah satu produknya. Ini tadi saya sudah masukkan renew-nya ke paket yang lain. Jadi nggak bisa. Jadi ini pembelajarannya. Memang kita nggak bisa masukkan produk yang sama ya. Untuk di dua paket harus pilih salah satu. Jadi ini saya harus harus rubah sepertinya. Ini saya harus buang. Ini saya harus buang. Harus buang. Berarti kita tinggal masukkan lagi. Baik. Baik. Kita masukkan. Kita pilih. Kita pilih. Baik. Ini sudah kita pilih. Apakah bisa kali ini. Apakah bisa. Belum bisa. Nah ini berarti produknya ada salah satu yang sudah ada di tempat lainnya. Sepertinya yang ini ya. Salah saya. Kita hapus. Kita tambahkan produk di sini ya. Ini tambahkan produk. Tambahkan produk. Ini sama ya. Soft lens juga. Dan tambahkan. Pilih produknya. Lalu di sini kita masukkan ini. Mari kita tes. Apakah bisa kali ini. Buat paket. Dan. Berhasil. Jadi memang. Untuk paket bundling ini. Dan paket diskon ini karena. Nyambung ya. Dia jadi tidak boleh. Sama produknya. Jadi barangnya sudah masuk paket diskon. Tadi sudah saya tes ya. Ini gak boleh masuk ke paket hemat. Jadi ini pembelajarannya. Kita sama-sama belajar ya. Kita terus ya. Karena memang fiturnya masih cukup baru ya. Jadi. Om Botak sendiri juga baru tes ya. Akhir-akhir ini. Dan semoga. Om Botakers. Itu. Bisa coba-coba juga. Ya. Dan ini membantu. Penjualannya Botakers di tokonya. Masing-masing. Oke. Selamat mencoba. Dan untuk fitur kedua. Yang tentu tidak kalah menariknya adalah. Adanya pengiriman logistik baru. Yaitu paksel. Ya. Di mana. Paksel ini. Ya. Karena om Botakers sendiri sering pakai ya. Karena kita jualan frozen food ya. Ini keren banget. Biasanya kalau kita kirim makanan. Terutama untuk keluar kota. Ya. Ini kita ngeri-ngeri sedap. Karena makanan ini kan makanan frozen ya. Gimana caranya bisa sampai ke luar kota dengan selamat ya. Nah. Dengan ada paksel ini. Ini sangat membantu. Apalagi sekarang sudah ada di Tokopedia. Jadi teman-teman seller ya. Terutama yang bergabung dengan Tokopedia Nyam. Ya. Yang berjualan makanan ready to eat. Ya. Ready to drink. Atau makanan frozen. Ini bisa banget ya. Mengaktifkan jasa kirim paksel. Yang sekarang sudah tersedia di Jabodetabek. Dan sembilan kota lain. Jadi. Hanya dengan. Kalau Jakarta itu. Biasanya. Dalam. Next day. Bisa sampai. Tapi walaupun next day sampainya. Ya. Teman-teman tidak perlu khawatir. Karena barangnya itu di handling dengan baik. Karena di gudangnya penyimpanan paksel sendiri. Mereka itu punya. Freezer. Ya. Punya. Cold storage. Jadi. Semua handlingnya itu dengan baik. Jadi. Dari. Satu kota ke kota lain ya. Itu bisa kita terima. Dengan suhu. Yang memang masih dingin. Ya. Dan menjaga supaya makanan ini gak rusak. Jadi. Ini keren banget. Ya. Selama ini mungkin banyak yang tanya ke Om Botak. Om saya mau jualan. Tapi makanan saya ini. Makanan beku. Gimana caranya ya. Gak ada ekspedisi yang tepat. Nah ini mungkin. Bener-bener suatu solusi. Ya. Untuk doa atau keinginan dari teman-teman. Ya. Yang belum berjualan. Boleh tinggal buka Tokopedia aja. Bergamun dengan Tokopedia Nyam. Ya. Ini memang untuk khusus untuk seller-seller. Yang berjuaran makanan ready to eat. Ya. Dendeng lah. Atau jual bahkan daging beku. Ini bisa banget. Ya. Jadi. Tunggu apa lagi? Tinggal buka aja. Dan untuk fitur ketiga. Adalah Tokopedia Print. Nah. Tokopedia Print. Atau kalau kalian cari di app seller kalian. Di Tokopedia. Itu namanya kemasan produk. Nah disini kita bisa menemukan solusi untuk kebutuhan packaging kita. Atau untuk merchandise. Ya. Disini saya lihat ya. Ini paling rame. Biasanya seller-seller beli adalah kardus. Ya. Siapa seller disini? Memang daripada kita kanibal kardus yang ada. Ya. Kita potong-potong buat prakarya. Sebenarnya kalau teman-teman membeli kardus yang sudah jadi. Ya. Terutama dengan ukuran. Misalnya ukurannya 1 kilo. Ukurannya 2 kilo secara volume ya. Atau ukuran 3 kilo. Nah. Disini kita bisa menghemat waktu. Dan juga menambah branding daripada toko kita. Ya. Nah. Untuk menambah branding. Bukan cuma bisa dengan membeli kardus yang sudah jadi. Yang rapi ya. Kita juga bisa membeli sticker packaging. Ya. Bisa ditempel sticker. Nanti juga di Tokopedia Print ini ya. Bisa buat kartu nama. Ya. Atau berbagai merchandise lainnya. Yang saya lihat disini lengkap banget ya. Terutama teman-teman yang jual makanan. Ini bahkan bisa beli box sludge betonnya ya. Lakban. Ya. Pasti ada lakban disini. Gelas. Dan segala macam kebutuhan promosi. Untuk teman-teman bahkan sampai roll up banner. Ya. X banner. Dan lain-lain. Jadi. Bisa dicek juga. Fitur-fitur yang keren ini. Yang saya rasa. Belum banyak seller yang tahu ya. Tinggal cari Tokopedia Print. Di seller center. Atau teman-teman bisa masuk ke app seller. Di sini tinggal lihat di pilih menu kemasan produk. Kemasan produk. Nah. Fitur-fitur apa lagi? Yang ingin teman-teman seller tahu. Tapi. Mungkin kurang paham ya. Boleh komen di video ini. Nanti kita akan bahas di video Ombutak selanjutnya. Dan untuk teman-teman seller. Apakah ya. Fitur-fitur yang tadi. Ya. Tadi ada pertama. Kita ada jasa kirim baru. Ya. Kita juga ada paket bundling. Serta. Ada kemasan produk. Atau Tokopedia Print. Fitur mana yang sudah kalian coba. Dan bagaimana ya pengalamannya. Semoga membantu teman-teman berjualan. Dan buat teman-teman yang sudah follow. Nonton sampai ini. Jangan lupa untuk follow. Seri Tau Mbutak. Karena kita akan kasih video-video yang membantu kalian. Dan tentunya menarik. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati